Pemirsa kebakaran lahan seluas 6 hektare terjadi di Padang, Sumatera Barat. Ratusan warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran panik, khawatir api menjalar ke pemukiman mereka. Kebakaran api terlihat di kawasan tempat pemakaman umum, air dingin kecamatan Koto Tangah, kota Padang dini hari tadi, diperkirakan lahan yang terbakar di sekitar perbukitan ini seluas 6 hektare. Kebakaran lahan yang berjarak 100 meter dari pemukiman sempat membuat warga panik. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memanungkan api. Upaya pemadaman terkendala dengan sulitnya rute dan medan, namun akhirnya api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga oleh dampak musim kemarau yang melanda kota Padang sejak 1 minggu terakhir. Dalam 1 hari kemarin terdapat 5 titik api yang membakar sejumlah lahan di wilayah kota Padang. Untuk mencegah terjadi kebakaran serupa, warga diimpa untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan.